Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaah di Korintus, pasal 15. Kabar baik tentang Kristus Sekarang saudara-saudara, aku ingin mengingatkan kamu tentang kabar baik yang sudah kuberitakan. Kamu sudah menerima berita itu dan tetap kuat di dalamnya. Kamu sudah diselamatkan dengan berita itu. Kamu harus terus teguh mempercaya yang telah kuberitakan kepada kamu. Jika tidak, maka sia-sialah kamu menjadi percaya. Aku telah menyampaikan kepadamu berita yang kuterima. Hal yang paling penting ialah bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci Bahwa Kristus sudah dikuburkan dan sudah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan Kitab Suci Bahwa Kristus sudah menampakkan dirinya kepada Petrus dan kemudian kepada kedua belas pengikut. Sesudah itu, Kristus menampakkan diri kepada lebih 500 orang pada waktu yang sama. Sebagian besar mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa sudah meninggal. Sesudah itu, Kristus menampakkan diri kepada Yaakobus dan kemudian kepada semua rasul. Yang terakhir, Kristus menampakkan diri kepadaku seperti bayi yang lahir sebelum waktunya. Semua rasul lainnya lebih besar daripadaku sebab aku telah menganiaya gereja Allah. Itulah sebabnya aku tidak layak disebut rasul. Tetapi karena anugerahnya, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Dan anugerah yang diberikan kepadaku tidak sia-sia. Aku bekerja lebih giat daripada para rasul yang lain. Tetapi aku bukan satu-satunya yang bekerja. Semua itu dikerjakan Allah melalui aku karena anugerahnya. Maka, baik aku atau rasul-rasul lain yang memberitakannya, kami semua memberitakan hal yang sama kepada semua orang. Dan itulah yang kamu percayai. Kita akan bangkit dari kematian. Kami memberitakan kepada setiap orang bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Jadi, mengapa beberapa di antaramu mengatakan tidak ada kebangkitan dari kematian? Andai kata manusia tidak dibangkitkan dari kematian, Kristus tidak pernah dibangkitkan dari kematian. Dan sekiranya Kristus tidak pernah bangkit, maka pemberitaan yang kami sampaikan tidak berguna. Dan imanmu juga sia-sia. Kami juga bersalah karena berdusta tentang Allah. Karena kami telah memberitakan bahwa Allah telah membangkitkan Kristus. Jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak bangkit dari kematian, imanmu sia-sia. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan orang yang di dalam Kristus yang sudah mati akan hilang. Jika pengharapan kita akan Kristus hanya untuk hidup di dunia ini, kitalah yang paling malam di antara manusia. Tetapi Kristus sungguh-sungguh sudah dibangkitkan dari kematian. Yaitu yang pertama dari semua orang percaya yang sudah meninggal. Kematian terjadi pada manusia karena perbuatan satu orang. Tetapi kebangkitan dari kematian juga terjadi karena satu orang. Di dalam Adam kita semua mati. Dengan cara yang sama, di dalam Kristus kita semua akan dihidupkan kembali. Tetapi masing-masing menurut urutannya, yang pertama kali dibangkitkan ialah Kristus. Kemudian pada kedatangannya kembali, semua milik Kristus. Kemudian berakhirlah semuanya. Kristus akan membinasakan semua pemerintahan, penguasa, dan kekuatan. Lalu menyerahkan kerajaan itu kepada Allah Bapak. Kristus harus memerintah sampai Allah menyerahkan semua musuh di bawah kuasanya. Musuh terakhir yang akan dibinasakan adalah kematian. Kitab suci mengatakan, Allah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasanya. Jika dikatakan segala sesuatu, jelaslah bahwa Allah sendiri tidak termasuk di dalamnya. Allah yang meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa Kristus. Sesudah semuanya diletakkan di bawah kuasa Kristus, kemudian Kristus sendiri akan menaklukkan dirinya di bawah kuasa Allah yang meletakkan semuanya di bawah kuasa Kristus. Ia akan menaklukkan diri di bawah kuasa Allah, sehingga Allah akan menjadi penguasa mutlak atas segala sesuatu. Jika orang tidak pernah dibangkitkan dari kematian, lalu apakah yang akan dilakukan oleh orang yang telah dibaptis terhadap orang yang sudah mati? Jika orang mati tidak akan bangkit, mengapa orang harus dibaptis bagi mereka? Bagaimana dengan kita? Mengapa kita membuat diri kita sendiri dalam bahaya setiap waktu? Aku mati setiap hari. Ya, saudara-saudara, aku bangga akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku telah berjuang melawan binatang buas di Ephesus. Jika aku telah melakukan hal itu hanya untuk alasan kemanusiaan, yaitu untuk memuaskan kebanggaanku, aku tidak akan mendapat apa-apa. Jika manusia tidak bangkit dari kematian, marilah kita makan dan minum, karena besok kita akan mati. Janganlah menjadi bodoh. Pergaulan yang buruk akan membinasakan kebiasaan yang baik. Kembalilah kepada jalan pikiranmu yang benar, dan berhentilah berbuat dosa. Beberapa orang di antara kamu tidak mengenal Allah. Aku mengatakan hal itu untuk mempermalukan kamu. Tubuh yang bagaimana akan kita miliki? Beberapa orang mungkin akan bertanya, bagaimana orang mati di bangkitan? Tubuh yang bagaimana akan dimilikinya? Itu adalah pertanyaan yang bodoh. Jika kamu menanam sesuatu, benih itu harus mati dalam tanah sebelum dapat hidup dan tumbuh. Dan jika kamu menanam sesuatu, yang kamu tanam itu tidak mempunyai tubuh yang sama seperti yang akan datang. Yang kamu tanam adalah benih, mungkin biji gandum atau biji yang lain. Tetapi Allah memberi kepadanya tubuh yang sudah direncanakannya, dan dia memberi kepada masing-masing benih tubuhnya sendiri. Banyak jenis daging untuk membentuk tubuh. Ada jenis daging manusia, yang berbeda dari jenis daging binatang. Jenis daging burung beda lagi, dan berbeda pula dari jenis daging ikan. Ada tubuh surgawi, dan ada tubuh duniawi. Keindahan tubuh surgawi adalah satu jenis. Keindahan tubuh duniawi adalah jenis lain. Matahari mempunyai satu jenis keindahan. Bulan mempunyai keindahan yang lain. Dan bintang mempunyai yang lain lagi. Dan setiap bintang mempunyai keindahannya masing-masing. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditanam akan hancur dan busuk. Tetapi tubuh yang bangkit tidak dapat binasah. Ketika tubuh ditanam itu hina, tetapi dibangkitkan dalam kemuliaan. Ketika tubuh itu ditanam, itu lemah. Tetapi apabila dibangkitkan, mempunyai kuasa. Tubuh yang ditanam adalah tubuh jasmani. Apabila dibangkitkan, itu adalah tubuh rohani. Ada tubuh jasmani. Ada juga tubuh rohani. Seperti yang tertulis dalam kitab suci. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir adalah roh yang memberi hidup. Bukan manusia rohani yang datang lebih dahulu. Yang pertama datang manusia jasmani. Kemudian baru yang rohani. Manusia pertama diciptakan dari debu tanah. Manusia kedua datang dari surga. Manusia adalah milik bumi seperti manusia pertama dari debu tanah. Orang yang menjadi milik surga adalah seperti dia yang datang dari surga. Kita diciptakan dengan memakai rupa seperti mereka yang diciptakan dari debu. Kita akan memakai rupa seperti orang yang datang dari surga. Saudara-saudara, aku mengatakan ini kepadamu. Daging dan darah tidak dapat menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Sesuatu yang dapat binasa tidak dapat menjadi bagian dari yang tidak dapat binasa. Dengarlah rahasia ini. Kita semua tidak akan mati. Tetapi kita akan diubah. Hanya dalam sekejap mata, kita akan diubah. Hal itu akan terjadi ketika trompet terakhir ditiup. Trompet akan ditiup dan semua orang percaya yang sudah mati akan dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya. Dan kita juga akan diubah. Teguh yang dapat binasa harus dibungkus dengan yang tidak dapat binasa. Dan tubuh yang dapat mati harus dibungkus dengan yang tidak dapat mati. Jadi, tubuh yang akan binasa akan membungkus dirinya sendiri dengan yang tidak akan binasa. Dan tubuh yang mati akan membungkus dirinya dengan yang tidak dapat mati. Dengan demikian, terjadilah firman yang tertulis ini. Kematian sudah ditelan dalam kemenangan. Kuasa kematian untuk menyakiti ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi, saudara-saudara, berdirilah teguh. Jangan biarkan sesuatu mengubahmu. Berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan. Kamu tahu bahwa pekerjaanmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih.